Intro Melalui kegiatan ini, kami berharap kita bersama-sama dapat memetakan dan merumuskan permasalahan beserta solusi yang ditawarkan demi memuluskan transporan Indonesia menjadi sosial 5.0 di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tata kelola pemerintahan, hukum dan keamanan dengan tentunya tetap menekankan pentingnya nilai-nilai kebinekaan sebagai aspek utama keindonesiaan. Di hari kedua ini, teman-teman peserta akan melanjutkan diskusi untuk memfinalisasi poin-poin rekomendasi di masing-masing kelompok sektor tersebut, tapi tentunya agar diskusi dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif, kami mengharapkan kesediaan Mas Ahaye untuk memberikan pidato kunci dengan topik-topik yang sudah kami sampaikan tadi, kami harapkan, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi Stadium Jenderal ketiga dan keempat dengan topik partisipasi publik, pemerintahan, dan hukum dan keamanan. Selamat datang, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Konnichiwa. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya ada baiknya membacakan dulu riwayat singkat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau, selain direktur dari Yudhoyono Institut, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. lahir di Bandung tanggal 10 Agustus 1978, putra pertama dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristian Yani Herawati. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI adalah lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000, meraih bintang Adi Makayasa dan Pedang Trisakti Wiratama. Beliau juga lulusan terbaik SMA Tarunan Nusantara pada tahun 1997, meraih bintang Garuda Emas Trisakti Tarunan Tama Emas. Selama 16 tahun, menitik karir sebagai perwira di jajaran TNI, melaksanakan berbagai tugas latihan, pendidikan, dan operasi militer di dalam dan luar negeri, termasuk sebagai pasukan perdamaian PBB di Libanon Selatan pada tahun 2006 dan 2007. Sebagai besar masa dinasinya, diadiskan di Satuan Tempur Elit Nintas Kudara Kostrat, jabaran terakhir adalah Komandan Baterian Infanteri Mekanis 203 Pasukan Elit Pengaman Ibu Kota. Tahun 2016, AHI mengakhiri pengabdiannya di TNI untuk mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, namun belum berhasil, maka beliau sekarang melakukan gerdian Nusantara untuk menyapa dan mendengarkan suara rakyat, terutama generasi muda Indonesia. Berikut adalah pendidikan militer yang diikuti di antara lain, lulusan terbaik pendidikan infantry pada tahun 2001, pendidikan intelijen pada tahun 2001, pendidikan peribahan operasi TNI-AD pada tahun 2004, lulusan terbaik infantry advance force di Fort Benning, Amerika Serikat, meraih medali The Order of St. Maurice pada tahun 2011, lulus dengan perigat summa cumulat dari US Army Command General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada tahun 2014. AHI meraih gelar tiga master, Master of Science and Strategic Studies dari S. Rajat Trump School of International Study, NTU, Singapura 2006, Master in Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat tahun 2010, Master of Arts in Leadership and Management dari George H. W. School of Business and Technology, Webster University, Amerika Serikat pada tahun 2015, dengan perigat summa cumulat. Selain tugas-tugas politiknya sebagai ketum partai demokrat, AHI juga aktif sebagai Direktur Esekutif Union Institute, founder dari AHI Foundation, founder dari Overlanding Indonesia, dan AHI juga meraih berbagai medali dan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Bintang Peloporan Republik Indonesia dari Presiden Republik Indonesia atas gagasan dan pendidikan Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2009, UN Medal dari United Nations Interim Force in Lebanon atas kontribusinya sebagai pasukan perdamaian PBB pada tahun 2007, dan Nanyang Outstanding Young Alumni Award dari Nanyang Technology University atas prestasi yang berhormatan dan kembangan bagi almamater pada tahun 2013. AHI menikah dengan Tunisal Arsipohan dan dikaruneni seorang putri Amnira Tunggang Dewi Yudhoyono. Ya, itu adalah riwayat dari Agus Harimutin Yudhoyono. Sekarang beliau akan memberikan speech tentang peran generasi muda dalam menyesuaikan society 4.0 dan menyambut society 5.0. Saya rasa para hadirin sudah tidak sabar lagi. Untuk mendengar pemaparan dari Mas Agus, waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Dozo, yurusikun isi Mas. Baik, terima kasih telah diperkenalkan dengan baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat siang untuk Jepang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua di hari ini. Yang saya hormati dan banggakan, Ibu Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang saya lihat sudah hadir juga bersama kita di sini. Kemudian sahabat saya, Ibu Yeni Wahid, Direktur The Wahid Institute. Ibu Konjen RI Osaka, Jepang, yang tadi juga sudah menyambut kita semua, Ibu Diana Sutikno. Para pembicara lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu menyapa, Ketua Umum PPI Jepang, Bung Yudi Ariesta Chandra, para sahabat PPI Jepang, para sahabat PPI Dunia, dan Mirial Institute, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia, dimanapun berada. Ohayou gozaimasu. Konichiwa. Watashi no namae wa Agus Harimurti Yudhoyono desu. Dozo yorizuku onegaishimasu. Oganki resuka? Inggris. Mohon maaf, mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dalam bahasa Jepang. Tadi malam saya minta tolong kepada istri saya, Anissa, istri saya, untuk mengajari saya greetings dalam bahasa Jepang. Kebetulan waktu kecil, ia pernah tinggal dan bersekolah di Tokyo. Saya sendiri sebenarnya, waktu bersekolah di SMA Taruna Nusantara, pernah mendapatkan pelajaran Nihongo, termasuk Katakana dan Hiragana. Tapi ya sudah lupa semuanya. Menyesalnya kemudian, menyesalnya sekarang. Jika saja, saya dulu berupaya serius menekuni dan memelihara kemampuan berbahasa Jepang, paling tidak untuk bisa melakukan percakapan ringan, tentu akan menjadi tambahan kompetensi tersendiri, buat saya pribadi. Mungkin juga, kemudian saya menjadi bagian dari keluarga besar PPI Jepang. Tentu bukan hanya sekedar untuk keren-kerenan, tapi bahasa membuka jendela dunia. Apalagi salah satu keterampilan utama di abad 21 yang harus dimiliki adalah collaboration. Kolaborasi diawali dengan komunikasi. Sedangkan komunikasi diawali dengan kompetensi menggunakan bahasa tertentu. Kita bangga, tentu kita bangga, berbahasa Indonesia. Tapi, menurut saya, penting bagi kita untuk menguasai bahasa asing, termasuk bahasa Jepang. Dengan menguasai bahasa Jepang, tentu akan semakin banyak hal yang bisa kita pelajari dari bangsa yang maju dan hebat itu, termasuk tentang Grand Saji, Grand Design, Society 5.0. Masyarakat super cerdas, yang menjadi tema besar dari The Fourth Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegions in Japan tahun ini. Jadi bersyukurlah teman-teman sekalian, yang kini memiliki kesempatan untuk menguasai bahasa Jepang sebagai prasyarat mengikuti pendidikan dan perkuliahan, juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Timbalah ilmu dan pengalaman seluas-luasnya di sana. Tapi jangan lupa, semua itu kelak harus dikontribusikan untuk Indonesia yang kita cintai bersama, apapun profesi, keahlian, dan bidang pengabdian kita. That is the true meaning of patriotism in the 21st century. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPI Jepang yang telah mengundang saya dalam forum yang penting ini. Saya juga mengapresiasi optimisme dan semangat dari PPI Jepang untuk mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Membangun dan menyatukan visi besar seperti itu tidak selalu mudah dan sederhana. Dibutuhkan imajinasi tanpa batas. Tapi, harus tetap membumi. Tadi diingatkan oleh Ketua PPI Jepang, harus visibel dan terukur. Kalau saya mungkin menggunakan diksi, tetap membumi. Artinya, harus tetap berpijak pada realitas bangsa kita saat ini. Saya sendiri termasuk orang yang optimistis, tapi juga realistis. Dunia kita, termasuk Indonesia hari ini, masih berada dalam situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Seperti rollercoaster. Jumlah kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 naik, turun. Bisa landai, bisa tajam. Tapi seringkali mengejutkan. Bedanya, kalau rollercoaster, bisa kita ketahui secara persis kapan akan berhenti. Sedangkan sangat sulit untuk memprediksi kapan pandemi akan benar-benar berakhir. Artinya, dalam kurun waktu yang tidak menentu, kita harus selalu siap dan waspada. Pandemi COVID-19 masih akan terus mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Dan paralel dengan situasi ini, ekonomi juga masih sulit untuk bisa segera dipulihkan, seperti sedia kalah. Meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Serta merosotnya daya beli masyarakat secara signifikan satu setengah tahun terakhir ini, menegaskan begitu dasyatnya disrupsi pandemi global. Bangsa-bangsa sedunia mengalami setback, mundur sekian tahun ke belakang. Ini tentu menguji daya tahan kita sebagai bangsa. Indonesia harus kuat dan bersatu untuk survive dan bangkit dari krisis besar ini. Saya tentu ingin mengajak generasi muda Indonesia untuk menjadi gadar terdepan dalam perang total, dalam perang semesta melawan pandemi ini. Jangan sampai negara gagal. Jangan sampai kita semua kalah. Bismillah. Insya Allah kita bisa. Selain pentingnya memiliki imunitas atau daya tahan bangsa dalam menghadapi krisis, pelajaran berharga lainnya dari pandemi adalah pentingnya membangun kesadaran dan kemampuan kolektif untuk beradaptasi. Kita sering mendengar tentunya prinsip bahwa yang akan survive dari segala disrupsi, turbulensi, dan bencana bukan mereka yang paling besar atau yang paling kuat, melainkan mereka yang paling adaptif. Sebenarnya jauh sebelum pandemi, kita sudah bisa memprediksi bahwa tatanan dunia di abad 21 akan semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Paling tidak, ada dua faktor yang berpengaruh. Pertama, bumi kita semakin sesak akibat bertambahnya manusia. Pada tahun 2045 hingga 2050, populasi dunia diperkirakan mencapai 10 miliar jiwa. Dampaknya, tentu kompetisi antarbangsa dalam rangka memperbutkan energi, pangan, dan air bersih serta sumber-sumber daya alam lainnya menjadi semakin sengit. Hal ini diperburuk dengan krisis lingkungan hidup akibat global warming and climate change. Kedua, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan berbagai terobosan inovasi yang telah mengubah wajah dunia, khususnya dalam bidang Information and Communication Technology, ICT, Robotics, Nanotechnology, Biotechnology, dan Cognitive Science. Contoh paling nyata adalah kemajuan dan penetrasi teknologi perangkat cerdas di pasar dunia yang membuat segala sesuatunya seolah menjadi semakin cepat dan mudah. Dimulai dari yang paling sederhana tapi fundamental yaitu smartphone kita. Dunia dalam genggaman kita. Anytime, setiap saat. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, dengan sentuhan teknologi terapan tertentu, kini banyak produk dan layanan lainnya juga dilabelkan smart. berkembang dengan cepat pula konsep-konsep smart ekosistem. Mulai dari smart home, smart office, smart school, smart hospital, smart transportation, hingga smart economy, dan smart city yang pada akhirnya berujung pada lahirnya konsep super smart society. Berbagai kemajuan itu memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas dan kualitas hidup manusia. Baik sebagai individu maupun secara komunal. Artinya memberikan jalan bagi semakin tingginya peradaban manusia, civilization di masa depan. Tapi, tantangan dan permasalahan yang ditimbulkan juga tidak sederhana. Tidak semua orang, tidak semua komunitas, juga tidak semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk beradaptasi dan bertransformasi mengikuti cepatnya perubahan dan lompatan kemajuan zaman tersebut. Dampaknya akan terjadi ketimpangan yang semakin besar antara si kaya dengan si miskin, antara yang memiliki akses terhadap kapital dan teknologi dengan mereka yang tidak. Ketimpangan akan menghadirkan rasa ketidakadilan, injustice, bagi mereka yang menganggap dirinya kalah dan tertinggal. Sedangkan kita tahu, injustice is the mother of all problems. Ketidakadilan merupakan sumber dari berbagai masalah, termasuk bisa mengusik rasa aman dan damai, juga persatuan dan kerukunan sebuah bangsa. Secara umum, bangsa-bangsa sedunia selalu dihadapkan pada dua kategori permasalahan. Pertama, sebagai warga dunia yang tak terpisahkan oleh batas-batas teritori, setiap bangsa akan menghadapi berbagai permasalahan yang sifatnya universal atau global. Contohnya, dampak pemanasan global dan perubahan iklim tadi dan yang paling nyata saat ini adalah hantaman pandemi COVID-19 yang rata menyapu dunia. Sedangkan kategori kedua adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya khas suatu negara atau bangsa. Biasanya dipengaruhi oleh faktor geografi, demografi, dan history. Misalnya Indonesia dan Jepang. Secara geografis, keduanya merupakan negara kepulauan yang terletak di Pacific Ring of Fire. artinya keduanya rentan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Sedangkan secara demografis, Indonesia dan Jepang saat ini mengalami situasi yang bertolak belakang. Populasi Indonesia terus tumbuh, bahkan menuju masa puncak bonus demografi, demographic dividend, di tahun 2030-an. Pada masa itu, diprediksi 70% penduduk akan berusia produktif. diharapkan mampu menjadi motor utama pembangunan bangsa. Sebaliknya, Jepang terus mengalami demographic decline dan aging population. Sejak tahun 2008, saya rasa teman-teman di Jepang lebih memahami ini, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa Jepang terus mengalami penurunan jumlah populasi. Berdasarkan data sensus terakhir, tahun 2019, Jepang tumbuh di angka minus 0,22 persen. Sedangkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Di angka 84 tahun, 81,41 tahun untuk pria dan 87,45 tahun untuk perempuan. Tingginya life expectancy rate ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang semakin baik dari generasi ke generasi. Juga karena kemajuan teknologi dalam dunia kesehatan. Dengan semakin menuanya populasi, maka semakin berkurang pula tenaga kerja yang berusia produktif untuk menopang keberlanjutan pembangunan ekonomi. Kondisi ini memaksa mereka untuk terus mencari solusi yang inovatif. Saya rasa webinar ini merupakan forum yang baik bagi kita untuk belajar dari bangsa Jepang. Lima tahun lalu, pemerintah Jepang merumuskan sebuah konsep besar bagi peradaban manusia di masa depan, yaitu Society 5.0. Konsep ini dibangun di atas tahapan-tahapan peradaban manusia generasi sebelumnya, dari Society 1.0, Hunting Society, 2.0, Agrarian Society, 3.0, Industrial Society, hingga 4.0, Information Society. Adapun, Society 5.0 sering dilabelkan sebagai Super Smart Society atau masyarakat super cerdas yang diklaim telah menyempurnakan berbagai fitur dan karakter dari Society 4.0 saat ini. Definisi Society 5.0 sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Intinya, suatu masyarakat yang berorientasi pada aspek manusia, berbasis pada ekosistem yang secara efektif bisa mengintegrasikan cyberspace dan physical space, ditujukan untuk menghadirkan kesimbangan antara membangun dan memajukan ekonomi dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya, dengan menginkorporasikan berbagai teknologi mutakhir, terutama yang terkait dengan Internet of Things, IoT, Robotics, Artificial Intelligence, AI, dan Big Data ke semua jenis industri dan semua bentuk kegiatan manusia diharapkan akan dihasilkan produk-produk barang dan jasa yang mampu menjawab berbagai kebutuhan atau menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungannya. Sejak pertama kali membaca konsep ini, saya tertarik untuk mengetahui apa yang melandasi bangsa Jepang untuk mengembangkan dan mengkampanyekan Society 5.0 tersebut. Ternyata, selain untuk menjawab kebutuhan, termasuk menghadirkan solusi bagi permasalahan sosial di dalam negerinya, sebenarnya Jepang juga berupaya menawarkan pemikiran besar dan solusi untuk dunia. Sebagai contoh, melalui konsep Society 5.0, Jepang menyerukan pentingnya menerapkan teknologi untuk memproduksi energi terbarukan secara lokal dan mandiri sebagai solusi dari meningkatnya kebutuhan energi dunia. Sekaligus mengurangi emisi greenhouse gas yang selama ini menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Di sini, saya merasa kagum. Jepang mencoba membuktikan dirinya bukan hanya sebagai bangsa yang visioner dan unggul, tapi juga sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Namun, alasan yang pertama dan utama tentu, Jepang memiliki kepentingan untuk bisa menyelamatkan bangsanya dari trend demographic decline dan aging population seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya tadi. Biaya untuk menopang permasalahan kependudukan ini tentu sangat tinggi bagi negara dan pemerintah. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi termasuk kapasitas industri nasionalnya, mau tidak mau, Jepang harus bertumpu pada teknologi dan inovasi, khususnya robotics dan autonomous machines yang mampu men-shift two to see sekaligus melipat gandakan produktivitas tenaga manusia. ini pilihan yang paling rasional bagi Jepang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Apakah konsep society 5.0 yang ditawarkan oleh Jepang tersebut cocok dengan keinginan dan kebutuhan kita sebagai bangsa? Lalu, seberapa besar urgensinya? Ketika saya diundang oleh puluhan kampus di berbagai wilayah Indonesia selama 4 tahun terakhir ini, saya sering men-challenge para mahasiswa untuk merenungkan sebuah paradoks yang sangat erat kaitannya dengan generasi muda bangsa yaitu antara keinginan kita untuk menjadi bangsa maju dan modern yang ditopang oleh teknologi mutakhir dihadapkan pada risiko tergantikannya tenaga kerja manusia oleh robot dan mesin-mesin cerdas lainnya. Ternyata banyak sekali yang merasa cemas jika berbagai jenis keterampilan dan pekerjaan manusia yang kita kenal selama ini menjadi usang tidak lagi relevan karena diambil alih oleh teknologi yang bisa bekerja jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan manusia. Kecemasan seperti itu sebenarnya cukup mendasar karena faktanya saat ini angka pengangguran kita secara nasional masih cukup tinggi. Tentu akan semakin buruk jika ke depan persaingan mencari pekerjaan bukan hanya terjadi antar manusia tapi juga antar manusia dan robot. Kepada para mahasiswa yang merasa cemas tersebut saya mengingatkan bahwa kemajuan teknologi merupakan sebuah kenisayaan. Kita semua harus berdamai dengan realitas ini. Pilihan yang rasional buat kita adalah meningkatkan kompetensi diri untuk bisa semakin terampil menggunakan teknologi terkini yang menunjang berbagai jenis pekerjaan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu apapun profesi yang kita geluti kita harus selalu menemukan daya saing baru dalam menghadapi kompetisi yang semakin keras di masa depan. Negara harus hadir dalam menyekapi ini semua. Jika tidak maka bisa terjadi permasalahan sosial yang serius. Di antaranya pertama melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM kita. Kedua melalui kebijakan-kebijakan yang tepat terkait ketenaga kerjaan baik dari sisi job creation maupun job security. pengembangan industri boleh saja dilakukan dengan menggunakan sistem padat teknologi tapi juga harus diimbangi dengan sistem padat karya untuk bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kesiapan kita menuju Society 5.0 yang serba digital dan terintegrasi mari kita lihat sektor UMKM usaha mikro kecil menengah kita yang merupakan rumah bagi 90% pekerja Indonesia. Di masa pandemi ini para pelaku UMKM sangat terdampak di sisi penjualannya. Ini akibat lesunya daya beli masyarakat serta dibatasinya mobilitas publik dan transaksi ekonomi tatap muka terutama saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB dan PPKM darurat. Yang mampu bertahan dan bahkan mendapatkan peluang baru adalah mereka yang sebelum pandemi sudah menggunakan platform digital termasuk mereka yang cepat beradaptasi dan bertransformasi. Tapi menurut BPS dari sekitar 64 juta unit UMKM baru ada 9,6 juta unit UMKM atau 15% yang telah bermigrasi dari sistem dagang conventional retail menjadi e-commerce. selebihnya jauh lebih banyak yang masih berada dalam keadaan status quo artinya sekitar 54,4 juta UMKM atau 85% lainnya yang belum bisa menjangkau digital marketplace yang terus berkembang. Bukan karena mereka tidak mau tapi karena mereka tidak tahu caranya dan atau tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu sekali lagi negara harus hadir kebijakan pemerintah harus berpihak kepada mereka yang lemah serta membutuhkan atensi bantuan dan pendampingan. Jika tidak bagaimana kita bisa berharap para pelaku UMKM tersebut dapat bertahan dan bersaing. walaupun Indonesia merupakan anggota G20 dengan peringkat ekonomi ke-16 dunia namun perlu disadari bahwa kita masih harus bekerja sangat keras dan serius untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah saat ini untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita dan pada akhirnya mampu setara dengan kesejahteraan masyarakat negara-negara maju di dunia. Terjadi penurunan income per kapita di masa pandemi ini dari 4.050 USD menjadi 3.870 USD Ini membuat Indonesia turun kelas dari statusnya sebagai upper middle income country menjadi lower middle income country. Berkurangnya pendapatan tentu berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat kita. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah standar garis kemiskinan. jumlahnya masih besar ada 27 juta jiwa atau sekitar 10,19 persen penduduk Indonesia yang harus hidup dengan penghasilan di bawah 400 ribu rupiah per bulannya. Kelompok masyarakat ini tentu sangat lemah dan rentan bahkan sangat sulit untuk sekedar mengisi perut dan menyambung hidupnya sehari-hari. Kondisi seperti ini tentu tidak memungkinkan bagi mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya apalagi untuk memiliki perangkat digital dan akses internet yang memadai. It is simply way beyond their capacity. Jika kita bisa segera melewati krisis pandemi maka kita berharap ekonomi nasional dan daerah bisa terus tumbuh secara positif ke depan. Dengan demikian jalan menuju Indonesia Emas 2045 tetap terbuka dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dan berkehadilan memberikan ruang kepada negara untuk merealisasikan dua poros utama pembangunan. Pertama dan utama adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui peningkatan sejahteraan rakyat serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama to unlock and to unleash segala potensi dan daya saing bangsa kita. Kedua pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang relevan dengan upaya meningkatkan konektivitas antar masyarakat dan antar daerah. Penetrasi jaringan internet harus semakin menjangkau berbagai wilayah di seluruh tanah air. Bukan hanya masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta Bandung Semarang Yogyakarta dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung oleh rakyat untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses terhadap informasi juga harus semakin terjangkau harus semakin murah. Kondisi ini menjadi perasyarat sukses terwujudnya Peradaban Society 4.0 Information Society Sedangkan jalan kita masih panjang dan cukup berliku untuk bisa mengintegrasikan secara menyeluruh semua aspek ruang digital cyberspace dan ruang fisik physical space yang menjadi elemen utama dari konsep Society 5.0 tadi. Tapi tetaplah bersikap optimistis kita lakukan segala sesuatunya step by step break by break Menurut saya urgensi kita hari ini adalah membangun fondasi bangsa yang kokoh dan itu terletak pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya Pembangunan fisik termasuk aspek teknologi memang penting dan kita butuhkan tapi jika pembangunan fisik justru menomorduakan pembangunan aspek manusia maka bangsa kita tidak akan kemana-mana Akhirnya mari kita bersatu padu fokus membangun manusia Indonesia yang memiliki daya tahan yang kuat dan daya saing yang tinggi mulai hari ini dan seterusnya Bonus demografi tidak begitu berarti tanpa bonus kompetensi dan bonus prestasi pesan saya kepada generasi muda Indonesia khususnya para pelajar dan mahasiswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan di berbagai penjuru dunia dimanapun berada jadilah patriot-patriot yang mengharumkan nama bangsa melalui kekuatan pemikiran dan tindakan serta dilandasi dengan semangat sinergi dan kolaborasi Insya Allah pada saatnya kita akan tiba pada tujuan besar bangsa di masa depan Indonesia Emas 2045 terima kasih bersama kita kuat bersatu kita bangkit Tuhan bersama kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, terima kasih Mas Ahaye izin mohon izin saya menyampaikan beberapa sedikit pertanyaan berkaitan tentang generasi muda jadi pada saat kemarin kita sempat berdiskusi tentang gap literasi digital kepada anak muda remaja jadi ada dua masalah tadi sempat Mas Ahaye juga sampaikan yang pertama adalah dari sisi infrastruktur sendiri antara daerah Jawa dan luar Jawa daerah terpencil dan tertinggal kemudian juga dari pemahaman literasi digital itu sendiri masing-masing individu di anak muda yang dimana sekarang pecenderungannya mereka lebih banyak menggunakan digital untuk sifatnya entertain bahkan yang sangat kita khawatirkan adalah degradasi akhlak atau moral dimana hate speech hoax yang berkembang bahkan mereka termasuk salah satu ikut anjil di dalamnya nah mengenai hal-hal seperti ini sebenarnya apa yang harus dilakukan generasi muda mas di tengah keterbatasan dan minimnya pemahaman dan pemerataan tentang literasi digital silakan mas ya terima kasih mas Ferry ya benar itu adalah realitas Indonesia hari ini sesuai yang saya sampaikan tadi dalam keynote speech bahwa memang masih ada gap dari berbagai aspek dan itu harus kita akui harus jujur dan kita berbesar hati karena pada akhirnya kita berharap ketimpangan itu semakin bisa kita reduksi diantaranya ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa antara pusat dengan daerah jangankan berbicara Jawa dengan pulau-pulau terluar dengan masyarakat diperbatasan di sekitar ibu kota sekalipun kalau kita jeli melihatnya masih banyak sekali wajah-wajah kemiskinan ekstrim ekstrim poverty di ibu kota itu tidak jauh dari Monas tidak jauh dari Istana Negara dan itu pekerjaan besar kita semua ketimpangan terjadi dan ini menjadi akut ketika tidak ada upaya yang serius untuk bisa mengurangi itu semua kita tentu berharap yang kaya makin kaya kita senang-senang saja tidak ada masalah tapi jangan sampai yang miskin tertinggal apalagi makin miskin itu tidak adil dan sekali lagi tadi saya mengingatkan bahwa negara harus hadir tapi ini juga adalah pekerjaan dan tanggung jawab moral kita semua seluruh elemen bangsa berbicara ketimpangan infrastruktur fasilitas jangkauan penetrasi internet yang tadi saya juga sudah diskusikan tentu juga harus kita follow up dengan aspek-aspek ketimpangan lainnya ketimpangan literasi seperti yang Mas Ferry sampaikan tadi memang benar terjadi tapi saling terkait mengapa punya ketertinggalan dalam literasi menggunakan teknologi hari ini karena memang tidak tersedia fasilitas yang memadai selain itu kalau pun ada kalau perutnya masih lapar nggak mungkin ada ketertarikan lain untuk berbicara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dianggapnya tidak hanya sekunder tersier tapi tidak masuk akal bagi mereka yang hidup di bawah 400 ribu per bulannya yang setiap harinya bertanya bukan makan apa tapi apakah saya bisa makan hari ini bersama istri anak dan keluarganya tapi bukan membuat kita menjadi pesimis saya melihat ada ruang untuk kita memperbaiki diri dan setelah itu mengeksploitasi sikap itu untuk menjadi lompatan kemajuan saya melihat sebetulnya semakin banyak semakin banyak masyarakat kita yang menggunakan perangkat cerdas smartphone makin banyak tapi ya tentu tidak semua artinya mungkin kalau masyarakat di perkotaan sudah lebih melek dan akrab dengan teknologi hari ini sedangkan masyarakat pedesaan dan sekali lagi mereka yang berada di luar jangkauan internet tadi juga tidak selalu memiliki kemudahan-kemudahan itu nah oleh karena itu tugas kita semua untuk semakin menguatkan upaya untuk membawa masyarakat kita juga pelan tapi pasti melakukan transformasi digital mengapa saya katakan pelan tapi pasti bukan secepat-cepatnya hati-hati perubahan yang ekstrim mendadak dan juga tidak siap mental yang menjadi obyek perubahan tadi maka bisa gagal dan banyak gagalnya banyak dunia yang mengalami kegagalan serupa dalam perjalanan sejarahnya nah kemudian tadi juga diangkat bagaimana dengan generasi muda hari ini yang bisa dikatakan milenial generasi Z ya termasuk anak-anak kita ya saya sendiri sudah punya seorang anak remaja yang benar-benar berada dalam sebuah dunia yang menarik dinamis tapi juga banyak kantangannya saya sendiri kadang-kadang concern cemas melihat jangan-jangan dengan tsunami informasi berarti satu paket dengan tsunami disinformasi maka siapapun bisa menjadi korban dalam arus komunikasi dan informasi yang penuh dengan ketidakbeneran faktanya jadi itu juga yang sering digunakan oleh mereka yang kemudian ingin mengeksploitasi situasi tertentu baik politik maupun bisnis untuk melawan untuk menghadapi lawan-lawan politik atau lawan bisnisnya kemudian menggunakan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai kebenaran keadilan dan kemanusiaan misalnya menggunakan buzzers untuk menebar kebohongan hoax hate speech kemudian juga black campaign hanya untuk membunuh karakter seseorang atau sebuah kelompok ini bahaya hanya akan merusak persatuan di negeri kita tadi juga disampaikan bahwa akan mungkin tidak bisa kita judge yang terlalu berlebihan mungkin akan terjadi degradasi moral bisa saja jika kita tidak aware tidak awas terhadap perkembangan situasi dewasa ini oleh karena itu tugas kita semua sekali lagi bukan hanya pemerintah bukan hanya sekolah bukan hanya guru-guru tapi kita keluarga orang tua masyarakat sipil para pemuka agama pemuka masyarakat untuk terus mengedukasi membangun literasi literasi menggunakan teknologi juga literasi politik juga literasi sosial juga literasi kebinekaan anything yang bisa menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran perpecahan dan juga ketidakharmonisan demikian terima kasih terima kasih banyak mas Ahaye diskusinya sangat menarik dan konstruktif tetapi waktu juga lah yang memang harus terpaksa kita hentikan sampai pada kesempatan kita kali ini sukses terus mas Ahaye dan semoga selalu menjadi inspirasi buat kita semua khususnya buat anak-anak muda di tanah air maupun di Jepang ini selamat menikmati selamat menikmati